Intro Hari ini kami baru mengetanguin kejadian yang sebenarnya Bahwa memang sementara ini kami lihat Belum bisa dikatakan pengaruhkan Tapi lebih kepada lulih penyerangan, kekerasan dan kemukul Alhamdulillah ya Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT Keadaan siang baik Sampai saat ini masih baik Namun kemarin dari IGD Lalu cek CT scan untuk kepala Karena dia menyampaikan dan mengalami Dan diperkuat dengan saksi-saksi Siang itu mengalami pemutulan berkali-kali di kepala Sementara ini kalau dari apa namanya Yang kami lihat CCTV Pelakunya kami juga satu orang Sementara ini kami kemarin memang Dan sebelah kanan ya Lebang Lebang namun demikian Berkali-kali juga mendapatkan Pengobatan ya kompres Ya juga minum obat gitu Sehingga saat ini sudah mulai membaik Kejadian baru tanggal 1 Tanggal 1 Maret 2023 Selalu kuasa pun daripada keluarga Sunan Kalijaga Pertama-tama kita mirip ya Bahwa ternyata Di sekolah masih ada yang namanya buli Dan kemukulan bahkan berpotensi menjadi pemerintah Nah ini kami menimbul kepada sekolah Supaya bertanggung jawab Berharap proses Daripada pendidikan yang ada di sana Yang kedua hari ini Kami yang mendatangi Keluarga Pasunan Kalijaga Untuk melaporkan Karena ini pasus anak Sudah pasti pidana-pidana Dan juga kita berkombinasi dengan PTA Untuk tinggal lagi daripada proses ini Karena nanti Yang akan melapor juga Adalah Pasunan Kalijaga Karena ini anak di bawah murung Sehingga semua akan arahnya ke Pendidikan anak Dan arahnya ke pidana anak Soal langsung menukuran lain sebagainya Juga pasti akan lebih rendah Terdapat penanggungnya Pidana umum Karena ini kan kasus anak Pelaku Dibuka tunggal Hari ini saya bersama istri Tadi datang ke sekolah Dengan serijim dulu Wari kelas Dan saya izin Ketugas Yang memang Bertugas Memegang tubuh-tubuh Tadi jujur Saya dan istri saya melihatnya Adegan yang sangat-sangat Tidak kankas Bahwa Ada Seorang anak Atau pelaku ini Menduliskan Di dalam kelas Kemudian di kelas itu ada CCTV Sehingga terekam jelas Detik per detiknya Apa yang dilakukan oleh Kami akan buka pelaku Dan apa yang Dilakukan oleh siang Dan di situ Kami akan jelas Didatangi Lalu Ditorong Ditukur berkali-kali Sehingga siang Sudah mungkin merasa Kami akan jelas Jadi dia berkiri Malah si pelaku itu Tambah beringas Tambah brutal Naik kursi Dan Melakukan pemukulan-pemukulan Berkali-kali Ditorong Dikiru kepada siang Lalu Ada kawan-kawannya siang Coba untuk Melerai Memisahkan Namun Terlepas Kembali Akhirnya si Yang kami juga pelaku ini Menyerang siang kembali Memukul siang kembali Berdiri-diri Dan Siang pun juga Dalam kondisi Tidak bisa menakis Atau Melawan Karena dipegang Kemarin juga Sebenarnya orang tua Dari pelaku juga Sudah mengetahui Bahwa Saya akan membawa Siang Pergi ke rumah sakit Untuk cek Ya Kisipnya Ke dokter Baik itu juga Sipisken Karena Siang memerlukan pusing Karena berkali-kali Kepalanya dihajar Ya Kepalanya berkali-kali dihajar Kepala atas Maupun kepala belakang Jadi Siang bilang kepada saya Kepala atas Aku ya Kepala belakang Berkali-kali Dan dia mengalami pusing Lalu yang sangat 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 Saya sayurkan Kemarin juga Orang tua Dari pelaku Sempat Menyatakan Dia kenal Dengan seorang Menteri Yang saat ini Sedang menjabat Di kabinet Lalu juga Dia menyatakan Dia kenal Dengan pengacara Senior Saya katakan Disini Demi Allah Demi Tuhan Saya Tidak takut Sama sekali Saya tidak takut Bahkan Saya siap mati Kalau memang Harus berhadapan Dengan pihak-pihak Yang tidak suka Yang tidak suka Melihat Saya melaporkan Dimana Saya tidak takut Silahkan Anda jual Nama Pak Menteri Silahkan Anda jual Nama Senior Saya tidak akan Masuk gigi mundur Kalau ditantang Untuk perusahaan Anak Saya masih Pungsi Ini saya Sampaikan Pernyataan saya Demi Allah Saya bisa bertanggung Saya tidak Ada pengakuan Dan ada Permintaan Tapi Mohon maaf Sekali Tapi saya Rasanya Mendidih Melihat peristiwa Yang dimana Sampai detik ini Kami membuat laporan Tidak ada Tidak ada Empati Tidak ada Itikat baik Dari orang tua Orang tua Pelaku Yang kemarin Sudah bertemu Dengan kami Jadi mohon maaf Saat ini Saya lebih memilih Dalur hukum Ketimbang jalur Keluarga Karena saya Kemarin Coba juga Membuka hati saya Tapi ternyata Saya dilecehkan Saya tidak Dianggap Kondisi putra Saya tidak Tidak dihiraukan Tidak ada Bahasa bahasi Sekalipun Tidak ada Kalau dari pihak sekolah Mulai dari kemarin Menanyakan Bang Pak Sunan Bagaimana Kondisi anandasian Setelah Diperiksa City scan Buru-buru Juga seperti itu Tapi justru Orang tua Dari pelaku Yang tahu Nomor telepon saya Tidak ada Rasa empati Tidak ada Whatsapp Tidak ada Menghubungi saya Seolah Dianggap kemarin itu Beres Selesai Sudah bertemu dengan saya Selesai Sudah meminta maaf Dan selesai sudah Membuat pernyataan Atau pengakuan Perlu digarisbawahi Pertemuan kemarin itu Bukanlah perdamaian Karena kami Tidak menandatangani Satu apapun Terkait dengan Perjanjian perdamaian Ya Jadi kemarin itu Saya Lebih mengalah Dan hari ini Saya tidak mau mengalah Saya terngiang Dengan orang tuanya Menyebut Kenal dengan menteri Kenal dengan pengacara senior Lalu pagi ini Saya melihat CCTV Betapa brutalnya Anaknya menghajar saya Dan Silahkan Dilihat di CCTV Saya sudah posting Sebagai alat bukti Di Instagram resmi saya Anak saya Sudah diam Dipukul berkali-kali Semenjak di lapangan bola Dibuli Dilempar dengan sampah Badannya Sean Sean diam mengal Kedua kali Kedua kali didatangi lagi Di lapangan bola Disiram Apa Dilempar mukanya Sean dengan Potoran-potoran sampah Daun-daun Sean masih diam Di depan kelasnya Sean Sean dipukulin Empat kali Dan Sean masih diam Di dalam Kelasnya Sean Yang Dimana Si pelaku itu Bukan anak Satu kelasnya Sean Artinya Dia dengan sengaja Masuk Untuk menghampiri Sean Membuli Sean lagi Ya Dan memukuli Sean Bertubi-tubi menyeram Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa